Intro Warga yang rata-rata berprofesi nelayan ini terlihat emosi dan nyaris ribut dengan pekerja bangunan di lokasi. Warga langsung mengecek kondisi perumahan yang dikerjakan, beragam komentar pun keluar dari mulut warga. Pasalnya, disana terlihat jelas beberapa titik bangunan yang dikerjakan asal jadi. Seperti fondasi yang dalamnya jauh berbeda dengan gambar bangunan di posko pengawas lapangan, tak hanya itu, ada juga ditemui kalau fondasi terlihat sangat dangkal dan langsung dipasang batu. Saat ditanyakan ke pengawas lapangan atau yang bertanggung jawab di proyek tersebut yang bernama Sitorus, dirinya menjawab kalau pekerjaan sudah sesuai arahan pimpinan perusahaan. Warga pun memaksa pengawas lapangan proyek dari PT Naratek Jaya Abadi untuk menghentikan pekerjaan perumahan layan berbiaya 4,9 miliar itu untuk sementara. Tak sampai disana, jalan masuk ke lokasi proyek pun dipasangi portal oleh warga setempat. Ungkapan kekecewaan atas pengerjaan proyek tersebut juga diungkapkan pemerintah nagari setempat. Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesel, Sumatera Barat, Mukhridal menyebutkan, perumahan layan akan dibangun sebanyak 70 unit di Kecamatan Batang Kapas Pesel, pembangunan dalam dua tahap, pertama 20 unit dan yang kedua 50 unit. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.